Tawalistar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa warga Desa Cipeles, Kecamatan Jatinangor bergotong royong memperbaiki jalan jembatan yang sempat rusak akibat longsor. Perbaikan jembatan dikerjakan untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan dan agar bisa dilalui kembali oleh warga. Beginilah kondisi jembatan yang sedang diperbaiki warga dibantu anggota kepolisian. Jembatan kayu ini merupakan jalan penghubung dari Desa Cipeles sampai Tanjung Sarih, Kabupaten Sumedang. Rusaknya jembatan ini berdampak pada aktivitas sehari-hari warga yang hendak bekerja dan berangkat sekolah. Dengan menggunakan alat seadanya, warga memperbaiki dan mengerjakan jembatan yang rusak. Kali ini pengerjaan dilakukan dengan bergotong royong bersama warga lainnya agar cepat tuntas dan bisa dilewati karena merupakan jalan penghubung beberapa kecamatan. Sampai saat ini jembatan belum bisa dilalui kendaraan berat, namun masih ada warga yang nekat melewati jembatan tersebut. Iki Guntara, Bandung TV